Intro Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Intro Selamat malam para pemirsa ketemu lagi di hot room dengan saya Hotman Paris Setelah ponis hukuman mati terhadap Sambo Tibalah saatnya hari Kamis dan Jumat nanti Majelis Hakim akan mengeluarkan ponis Kepada para terdakwa perintang keadilan Obstruction of Justice Apakah ponis hakim akan lebih berat dari tuntutan jaksa Atau hakim akan menerima pembelian dari para terdakwa Bahwa mereka hanya menjalankan perintah yang sah dari atasan Inilah hot room jelang ponis penghalang keadilan Setelah drama perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua usai Kini para sekutu Ferdi Sambo akan menghadapi ponis Obstruction of Justice Inilah kronologi perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua huta barat 8 Juli 2022 terjadinya penembakan terhadap Brigadir Yosua di rumah dinas Duren 3 9 Juli 2022 jenazah Brigadir Yosua diterbangkan ke Jambi Dimana orang tua dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan jenazah korban 10 Juli 2022 keluarga memaksa membuka peti jenazah dengan alasan acara adat Lalu keluarga menemukan sejumlah luka-luka di tubuh Brigadir Yosua 11 Juli 2022 pemakaman Brigadir Yosua dilakukan secara adat tanpa upacara ke dinasan 12 Juli 2022 mantan Kapolres Jakarta Selatan Kompenspol Budiherdi Susianto menyatakan CCTV dilokasi kejadian dalam keadaan rusak sejak dua minggu sebelumnya 18 Juli 2022 kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana Ke Barres Krim Mabes Polri 20 Juli 2022 Polri menonaktifkan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Jaksel Kompenspol Budiherdi Susianto 21 Juli 2022 tim Sus menemukan CCTV di sekitar TKP jalan sekitar rumah dinas Irjen Verdi Sambo Bulan Agustus 2022 Hendra Kurniawan, Cuk Putranto, Arief Rahman Arifin, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo dan Irfan Widianto Ditahan dan tidak lama setelah itu mereka turut diberhentikan secara tidak hormat Selain itu puluhan personel polisi pun dimutasi ke pelayan markas Polri 27 Januari 2023 pembacaan tuntutan JPU terhadap para terdakwa Obstruction of Justice 23 hingga 24 Februari 2023 Hendra Kurniawan, Cuk Putranto, Arief Rahman Arifin, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Irfan Widianto akan menerima fonis dakwaan Obstruction of Justice Sebelum kita mulai di sekuisnya malam ini Seperti biasa Rahasia kesuksesan Hotman dalam berdebat Yaitu dia tuh, kopi kesayangan Hotman Aduh benar-benar Sukses saya berdebat terus gara-gara kopi ini Oke, Pak Junaidi Saibih Anda adalah kuasa hukum pengacara dari Arief dan Baikuni Apa fakta-fakta sehingga Anda meminta dua terdakwa ini harus bebas? Dan apakah pasal-pasal yang dituduhkan memang sesuai dengan perbuatan yang dituduhkan? Silahkan Ya, pertama kalau kita lihat ya Pasal dakwaan itu adalah pasal 32, pasal 33 dalam Undang-Undang IT Dalam pasal 32 kita bisa lihat gitu ya Dan juga ahli yang kami hadirkan juga menyatakan Perbuatan yang disangkakan kepada Baikuni itu menyalin Sedangkan kalimat menyalin, kata menyalin itu tidak ada dalam pasal 32 Dan itu berbeda dengan memindahkan Ataupun dengan mentransmisikan Yang disampaikan oleh ahli di dalam BAP Di dalam bagian yang lain juga kita lihat Pasal 33 itu tentang merusak Ya Menghilangkan Kalau kita lihat juga di dalam penjelasan umum Undang-Undang IT Itu dijelaskan bagaimana Bahwa perbuatan yang dimaksud Dalam Undang-Undang IT itu adalah Suatu perbuatan Yang itu didasarkan pada Kejahatan yang terkait dengan komputer Atau yang berdasarkan komputer Yang sebenarnya kalau kita lihat Undang-Undang IT 2008 Itu tidak dapat dipisahkan dari apa yang terdapat dalam Budapest Convention 2021 Jadi klien Anda hanya gara-gara Merusak CCTV Dituduh Enggak merusak CCTV Bang Jadi yang dilakukan itu adalah Dia melakukan menyalin Menyalin dari DVR Dan itu ditaruh di dalam flash disk Lalu flash disk itu kemudian ditonton Dan perbuatan menyalin itu Yang disangkakan Pakai 32, 33, 221, 233 Yang menurut saya itu tidak terpenuhi unsurnya Lalu terhadap Juga ada mematahkan Windows Surface Itu juga dianggapnya juga suatu perbuatan Untuk merusak sistem elektronik Padahal kalau kita lihat Yang namanya kejahatan yang dimaksud dalam IT Sebagaimana Cyber Crime Convention Budapest 2001 Itu adalah haruslah Computer Related Crime Atau Computer Based Crime Nah ini yang tidak bisa dijelaskan Oleh Jaksa maupun ahli yang dihadirkan Termasuk berita acara Triple 37 Yang kita juga baca Kita pelajari Itu di dalam mengeluarkan suatu hasil Daripada forensik itu ada tahapannya Ada caranya Kalau gitu kita lihat dulu deh Bisa gak digrafis pasal-pasal yang dituduhkan Ya Ya kita mulai dari Inilah Satu pasal yang pertama Yang dituduhkan kepada Para obstruks dan objasis Pasal 33 Kita mulai dulu ya Setiap orang dengan sengaja Dan tanpa hak Atau melawan hukum Melakukan tindakan apa yang Berakibat Terganggu nya sistem elektronik Ya Dan atau Mengakibatkan sistem elektronik Menjadi Tidak bekerja sebagai Mana mestinya Jadi Terganggu nya sistem elektronik Dan ini ancaman hukumnya 10 tahun Pertanyaannya Apakah perbuatan Perbuatan kalian Anda Terkait dengan ini Atau memang ini gak ada kaitan Gak ada kaitan sama sekali Kalau kita bicara sistem itu Kita ada satu Elemen saling terkait Sama-sama lain ya Ya Dan sistem elektronik itu Kalau kita bahas dalam hal ini Itu haruslah Terkait dengan Apa Dengan Elektronik Jadi digital Dan apakah ini Sengaja dimasukkan Agar bisa ditahan Karena ancaman hukumnya 10 tahun Correct Iya Itu karena memang Alasan untuk bisa ditahan Jadi pasalnya ditaruh Tapi pada akhirnya Adalah dakwan menjadi absurd Kenapa? Karena pasal ini secara Tidak terpaksa Kalau itu kita lihat lagi Dua pasal yang dituduhkan KUH pidana Ya Pasal 32 nya belum Oke Pasal 2-2-1 Terutama langsung ayat 2 Ya Langsung ayat 2 Ini cuma 9 bulan Melakukan kejahatan Dengan maksud Untuk menutupi Atau untuk menghalang-halangi Atau mempersukar Penyidikan Atau penuntutan Inilah yang sebenarnya Dikenal dengan Obstruction of justice Ya Apakah Kenapa Anda selama ini Tidak protes Kok Yang dituduhkan Obstruction of justice Tapi kok yang dimasukkan adalah Merusak sistem elektronik Kaitannya apa gitu loh Semenjak 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 eksepsi Kamu sudah mengajukan Jadi di eksepsi itu Kamu sudah menyatakan Bahwa pasal yang digunakan Tidak tepat Satu Yang kedua adalah Juga tentang Penyertaannya Ya Itu juga Tidak tepat Karena tidak dijelaskan Tentang peran Dan kalau dibaca Dalam surat dakwaan Itu di dalam dakwaan Ditulis ya Maka Perbuatan mengkopi Ya Itu adalah Sebagaimana Dimasuk dengan pasal Dakwaan itu Ya Nah jadi Kalau kita lihat sebenarnya Perbuatan yang dilakukan Dengan mengkopi Sedangkan di dalam Mengkopi CCTV Mengkopi DVR Bang Oke Jadi DVR Jadi dalam satu sistem CCTV itu Ada CCTV Ada DVR Dalam DVR ada hard disk Ya Nah Hard disk itu kemudian Kita bisa ambil Gambarnya kita kopi Ya Dengan menggunakan Flash disk langsung Yang dicolokkan ke DVR Dan Di dalam Apa Perintah yang ada Dalam DVR Itu tidak ada Perintah delayed Yang ada adalah Kopi Dan format Dan itu hanya DVR di perubahan Di lingkungan RT Dan DVR itu adalah DVR yang Adegan dengan luar rumah Dan itu Kondisi jalan Ya Jadi tidak Mengkait dengan CCTV tentang Tembak-menembak Atau penembakan Atau apapun itu yang terjadi Oke Sekarang saya mau tanya dulu Kepada ahlinya nih Hairul Huda Ya ini sudah Senior dokter hukum pidana Obstrak Senior of Justice Yang didudukan kepada Para terdakwa Tapi yang Dakwaan primer adalah Pasal 33 Undang-Undang IT Merusak sistem elektronik Menurut Anda Tepat gak itu? Ya Pasal 221 Memang Memiliki unsur Dengan melakukan Salah satu Kejahatan Ya Untuk melakukan Menutupi Kejahatan lain Ganteng-ganteng Seperti itu Itulah Obstrak Senior of Justice Ini yang menyebabkan Kemudian Maka Kejahatan itu Apa bentuknya? Yang di dalam Konstruksi dakwaan Adalah Merusak sistem elektronik Ya Jadi Merusak sistem elektronik Adalah Modus operandi Untuk melakukan Perbuatan Menutupi Kejahatan Ya Jadi kejahatan yang dilakukan Untuk menutupi kejahatan Jadi sebenarnya Itu upayanya Supaya kemudian Pemenuhan unsur Pasal 221 Ayat 2 ini Bisa terpenuhi Makanya ada pasal antarnya Inti pokoknya adalah Pasal 221 Kauhapidana Yang ancaman hukumannya Cuma 9 bulan Bukan 10 tahun Yang pasal 33 Undang-Undang IT Nah itu dia Makanya kemudian Kejahatannya kan harus dibuktikan Ya Dalam bentuk apa Kejahatan yang dilakukan Untuk menutupi kejahatan itu Ya Untuk menghilangkan Jejak kejahatan itu Ya Nah disini dipakai Undang-Undang IT Ada setuju? Kalau menurut saya Sebenarnya bisa Dalam bentuk Tindak pidana Tindak pidana yang lain Ya Kalau seandainya Apa yang disebut Misalnya tadi Berbagai macam Hal itu Tidak masuk dalam Kategori sistem elektronik Jadi menurut Anda Dakwah pasal 33 Berusaha sistem elektronik Tepatnya untuk para terdakwah? Menurut saya terlalu jauh Terlalu jauh kenapa? Karena tidak termasuk Dalam kategori sistem elektronik Sebenarnya Apa yang tidak masuk? Ya tadi Misalnya perangkat yang kita sebut Misalnya CCTV Ya Saya kira bukan itu yang dimaksud dengan Undang-Undang IT Tentang sistem elektronik Yang dimaksud apa? Oleh Undang-Undang IT Ya dia seperangkat Antara beberapa Beberapa alat Yang terhubung Di dalam sebuah prosedur Ya Yang bisa menyimpan Bisa mengolah Bisa mengirimkan data Dan seterusnya Jadi Terhubungnya itu Harus dengan sistem komputer Jadi DPR di perumahan Di tingkat IRT Sama itu Itu tidak tergolong Dalam sebagai sistem elektronik Menurut saya tidak termasuk Jadi menurut Anda Bahwa dakwaan itu salah? Kalau menurut saya Mestinya pakai pasal Merusakan saja Merusakan yaitu pasal Merusakan barang Pasal 406 KVP Merusak barang Junto pasal 221 Itu masih Masih lebih mungkin Untuk bisa Dibuktikan bahwa itu Relevan Atau Setidak-tidaknya Maksimum Obstrakis objasis Pasal 2212 Betul Yang hanya cuma 9 bulan Yang hanya 9 bulan Dan dimasukkan Pasal 33 10 tahun Akhirnya bisa ditahan Ya konsekuensinya Kan seperti itu Oke Kita istirahat dulu Setelah yang berikut ini Jangan kemana-mana Setelah